Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM, Bisda Kop UKM, Provinsi Riau Taufik Oh mengatakan harga cabai di Provinsi Riau sudah mulai mengalami penurunan harga. Harga cabai pada Juli lalu Rp120.000 per kilogram, dan Rp100.000 per kilogram. Kemudian turun hingga harga Rp50.000 per kilogram. Terakhir kemarin sampai harga di Rp50.000 per kilogram, kata Taufik, Selasa, 30 Agustus 2022. Taufik menjelaskan terus melakukan upaya untuk menstabilkan harga yang terbaik buat Riau. Ia mencontohkan satu di antara upaya yang telah dilakukan, seperti pihaknya yang mempertemukan Kadin Dumai dengan pelaku pasar induk di Medan. Kemudian, dilakukan MOU untuk saling berkoordinasi. Kalau misalnya di sana, Medan, banyak, sembako, khususnya cabai, kirim ke sini, ke Dumai. Karena di Medan relatif lebih stabil harganya, ucap Taufik. Ia menyebut di pasaran harga cabai merah di kisaran Rp55.000 per kilogram. Ketika awal harga cabai di Riau mulai naik pada Maret 2022, Taufik mengaku telah berdiskusi dengan para petani di Riau dan Sumbar. Kenaikan harga cabai disebabkan harga pupuk yang naik, sehingga petani tidak sanggup membiayai. Sekian harga cabai untuk tanggal 31 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.